Hai para pecinta drakor, selamat datang! Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya! Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where The Moon Rises episode keempat. Di episode lalu, ingatan Gajin pun kembali dan akhirnya ia mengetahui jika dirinya adalah sang putri Pyonggang. Gogen yang juga tengah terobsesi untuk menangkap Gajin yang telah mencoba menghabisi Raja pun akhirnya mengetahui identitas asli Gajin dan jadinya ia setengah hati untuk menangkap Gajin. Setelah ingatannya kembali, Gajin pun mengunjungi Balai Magnolia dan memasuki lorong rahasia yang mana dirinya lah yang mengetahui itu. Namun, begitu tiba di perpustakaan, sang ayah atau Raja Pyongwon datang dan terkejut melihat kehadiran Gajin. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya! Nomen sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya supaya bisa dapet update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya! Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya. Check it out! Raja Pyongwon pun terkejut melihat kehadiran Gajin. Namun, bukannya menyambutnya, Raja Pyongwon malah ketakutan dan berlari meninggalkan Gajin sambil memanggil para prajurit kerajaan. Gajin pun kecewa melihat respon sang ayah. Saat tengah menangis di lorong rahasianya, Dayang Gongsun pun datang dan meyakinkan diri kalau sosok yang berdiri di hadapannya itu adalah sang putri Pyonggang. Dayang Gongsun pun merias Gajin dengan pakaian seorang pelayan. Ia pun menyuruh Gajin untuk bermalam saja di Balai Magnolia. Namun, Gajin menolak dan memilih untuk pergi ke luar. Namun di luar, Gajin malah kepergok oleh Gogun. Ia pun akhirnya membuka identitasnya pada Gogun yang terkejut melihat kehadiran sang putri. Gogun pun menanyakan kenapa Gajin mencoba menghabisi Raja. Namun, Gajin tidak memberikan jawaban pada Gogun dan malah meminta agar Gogun mau melepaskannya. Gogun pun akhirnya melepaskan Gajin dan berpesan agar Kelak kembali sebagai seorang putri. Jika tidak, maka dirinya terpaksa akan menghabisi Gajin. Menggunakan kuda yang diberikan Gogun, Gajin pun pergi meninggalkan istana menuju kuil Yibu Lansha. Di sana, ia pun akhirnya bertemu dengan Wolgang yang telah menjadi biksu. Sementara itu, Ondal yang tengah disekap pun bisa melepaskan diri dengan mudah dan mengejutkan Haemoyong. Namun, Ondal berniat hendak tinggal di tempat Haemoyong untuk menunggu Gajin hingga kembali. Di tempat lain, Gogun yang tengah puyeng memikirkan kembalinya sang tuan putri dengan sosok sebagai seorang pembunuh pun dikejutkan dengan kedatangan Gowon Pyo yang mengabarkan jika putri Piongang masih hidup. Gowon Pyo pun menyuruh Gogun untuk menghabisi sang putri dengan alasan telah mencoba menghabisi Raja. Di sisi lain, rupanya Haemoyong yang berasal dari suku Suno tengah membuat rencana untuk menangkap Gajin hidup-hidup. Kemunculan putri Piongang akan membuat goyah Gowon Pyo dari suku Gieru yang berniat menjadi pengganti Raja Piongwon. Hal itu tentunya akan menguntukkan bagi suku Suno dan untuk melancarkan rencananya ini, Haemoyong akan menggunakan Ondal sebagai jaminan kembalinya putri Piongang. Kepergian Ondal membuat khawatir ibunya dan para penghuni lembah hantu. Hingga Punggay, sahabatnya pun pergi untuk mencarinya dan menemukan Ondal tengah ada di sebuah cokoh herba. Punggay pun marah pada Ondal yang tidak mempan dibujuk untuk pulang. Ya, kesabaran Ondal menunggu Gajin dibayar lunas dengan kedatangan gadis itu. Gajin yang sudah tidak memiliki siapapun akhirnya memilih untuk mengikuti Ondal dan Haemoyong akhirnya melepaskan Gajin untuk sementara waktu. Ondal pun akhirnya membawa Gajin ke lembah hantu tempat berlindung para suku Suno yang masih tersisa. Di sana, Ondal pun menunjukkan sebuah rumah tua yang penuh sarang laba-laba dan meninggalkan Gajin untuk beristirahat. Ondal pun melaporkan kedatangan Gajin pada Sawon Am. Dan sang tangan kanan almarhum Jenderal On Hyop itu pun memperingatkan Ondal agar Kelak mau bertanggung jawab dengan kehadiran Gajin di desa itu. Apalagi di desa itu berisi para rakyat suku Suno yang berhasil selamat dari serangan suku Gieru zaman dulu. Sementara itu, rupanya Gajin tidak bisa tidur, melainkan memikirkan pertemuannya dengan Wolgang di Yibulansa tadi. Wolgang pun menceritakan jika gegara rumor tidak berdasar mengenai hubungannya dengan ratu, membuat Raja Pyongwon murka hingga menyeret-nyeret suku Suno dan memfitnah suku itu sebagai pengkhianat. Dan sebuah fakta terungkap jika Ratu Yeon dan Wolgang sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun. Dan ini membuktikan jika Yom Gajin sang putih Pyonggang adalah anak kandung dari Raja Pyongwon. Dan kini Raja Pyongwon harus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah yang teramat dalam karena telah mencurigai Ratu Yeon hingga menyebabkannya meninggal. Ya, rasa cemburu sang rajalah yang mengacaukan segalanya. Wolgang pun berkesan pada Gajin agar Kelak bisa menemukan cara untuk hidup sebagai seorang putri. Keesokan harinya, Gogun pun menemui Hemoyong. Dan secara tidak langsung, Hemoyong pun memberitahu Gogun tentang posisi tempat tinggal Ondal dan Gajin yang berada di gunung Daesong. Pertemuan Hemoyong dan Gogun rupanya tidak sengaja dilihat oleh Gowon Pyo. Ia pun lantas menyuruh Go Sang Chul untuk membawa Hemoyong padanya. Sementara itu, Gajin dan Ondal pun bekerja sama untuk membersihkan rumah tua itu. Namun tiba-tiba saja, warga desa pun datang dan membantu mereka berdua. Ya, pada akhirnya, Gajin bisa diterima oleh warga desa dan ia pun mulai bisa tersenyum kembali. Dan hari itu, Gajin pun mengetahui jika warga desa tengah mengadakan peringatan hari kematian General On Hyop, yaitu ayah dari Ondal sebagai orang yang dikenal telah menyelamatkan warga desa. Samar-samar, nama On Hyop terdengar tidak asing di telinga Gajin. Ondal yang ditemani warga desa melakukan jiarah pada makam sang ayah. Ia pun kembali mengingat pesan terakhir sang ayah untuk hidup seperti orang bodoh. Di saat bersamaan, Gajin pun datang. Ia pun akhirnya teringat, On Hyop adalah General terkuat sesuai perkataan almarhumah ibunya. Sedangkan Ondal adalah anak yang telah membantunya dalam upaya melarikan diri. Dan suku Suno adalah suku yang dulu dijebak dan dipitnah oleh Go Won Pyo. Ya, Gajin pun akhirnya menjiarahi makam sang jenderal itu seorang diri. Menjalankan perintah sang ayah, Go Won pun bersama pasukannya mendatangi Gunung Daesong tempat tinggal Ondal dan supunya. Go Won pun akhirnya menemukan Wol, yang tengah mencari Gajin bersama warga desa lainnya. Saat Wol tengah diancam, Ondal pun datang. Go Won yang tadinya hendak mengajak Ondal berduel, malah terjebak masuk ke dalam jebakan milik Ondal. Go Won pun marah dan berteriak jika ia hendak mencari Tuan Putri Pionggang. Ondal pun terkejut dan menyadari jika Yong Gajin, orang yang selama ini bersamanya adalah sang Tuan Putri Pionggang yang dulu pernah ia selamatkan. Ondal pun panik dan mencari Gajin yang ternyata tengah berdiri di tepi tebing dan hendak mengakhiri hidup. Ya, Gajin merasa keberadaan dirinya membuat hidup orang-orang menjadi terancam. Namun, niatnya itu digagalkan oleh Ondal yang masih tidak percaya jika Gajin, wanita yang belakangan ini mulai ia sukai, adalah anak dari Raja Piongwon. Orang yang telah menghabisi Jenderal On Hyop dan membuat sukunya menderita. Namun, mengingat ayahnya On Hyop dan dirinya telah berjuang untuk menyelamatkan sang putri dulu, serta penderitaan suku Suno, Ondal pun meminta agar Gajin untuk tetap hidup. Dan untuk menyelamatkan warga desa dari serangan para tentara, Gajin pun akhirnya maju untuk menghadapi mereka. Ia pun bertemu Gogun yang hendak membawanya pergi. Namun, Gajin menolak dan mengatakan jika putri Pionggang telah tiada 8 tahun yang lalu, sambil melemparkan kalung giok pemberian almarhumah ibunya dulu. Ya, pada akhirnya, Gogun pun membawa pasukannya pergi dari desa itu. Dan sepeninggalan para tentara, Gajin yang hendak membuat pengakuan identitas aslinya pada warga desa, langsung diselak oleh Ondal yang mengatakan jika Gajin adalah seorang pembunuh. Itu sebabnya para tentara datang dan hendak menangkapnya. Warga desa yang rata-rata adalah buronan pun tidak mempermasalahkan jika masa lalu Gajin adalah seorang anggota Chion Jubang. Mereka pun dengan mudah menerima kehadiran Gajin. Lagipula, warga desa pun nampak tidak percaya wanita seperti Gajin memiliki masa lalu yang kelam begitu. Namun, diam-diam, Ondal yang masih belum menerima kenyataan jika Gajin adalah anak dari Raja Piongwon yang telah menyebabkan suku Suno menderita, kali ini menyuruh Gajin untuk pergi dan mencari cara hidup sendiri. Sementara itu, Gogun pun jadi dilema. Di satu sisi, ia harus berpihak pada perintah ayahnya, suku Gieru. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin menyakiti Putri Pionggang. Dengan membawa kalung Giyok, ia pun akhirnya memutuskan untuk menghadap Raja dan mengatakan jika Putri Pionggang masih hidup. Gogun pun meminta Raja untuk memberi perintah agar membawa Putri Pionggang dengan selamat. Di tempat lain, Gajin pun dilema. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dan episode keempat pun selesai. Gimana nih, para pecinta drakor? Mengetahui jika Gajin adalah Putri Pionggang, Ondal pun jadi kecewa. Ya, karena ulah ayahnya yang adalah Raja Piongwon, suku Suno jadi menderita dan ia harus kehilangan ayahnya, yaitu General On Hyo. Gajin pun jadi dilema, karena kehadirannya membuat seluruh orang terancam. Sementara itu, Gogun pun dilema. Di satu sisi, ia harus membelas sukunya, namun di sisi lain, ia ingin menyelamatkan Putri Pionggang yang sepertinya sudah ia cintai dari dulu. Dan kini, Raja Piongwon akhirnya mengetahui jika Putri Pionggang masih hidup. Apakah keputusan yang akan diambilnya kelak? Akankah ia menyuruh Gogun untuk membawa Pionggang kembali dengan selamat? Ataukah karena kecemburuan dan kecurigaannya yang masih mengira jika Pionggang bukan anak kandungnya, membuat Piongwon menyuruh Gogun untuk menghabisi Pionggang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode kelimanya ya! Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!